Napoleon Bonaparte adalah kaisar sekaligus pemimpin militer Perancis dari tahun 1804 hingga 1814. Ia terkenal akan kejeniusan strategi militernya dan di bawah pimpinannya, Perancis hampir menaklukkan seluruh Eropa. Nah, karena kejeniusannya, ia dianggap sebagai jenderal terbaik sepanjang masa yang setara dengan dua jenderal besar lainnya, yaitu Alexander the Great dan Julius Caesar. Nah, beberapa taktik atau strategi yang sering Napoleon gunakan, yaitu yang pertama, manuver kilat. Napoleon adalah ahli dalam melakukan manuver kilat yang memungkinkannya untuk bergerak cepat dan mengambil posisi yang menguntungkan di medan perang sebelum musuh memiliki kesempatan untuk merespon. Yang kedua, pemisahan pasukan musuh. Napoleon sering memisahkan pasukan musuh dengan serangan kilat dan kemudian menghadapi mereka dalam keadaan terpisah yang memungkinkannya untuk mengalahkan pasukan musuh satu per satu. Yang ketiga, taktik tipuan. Napoleon sering menggunakan taktik tipuan untuk mengecoh musuhnya. Ia akan menciptakan ilusi atau situasi yang memaksa musuh untuk membuat keputusan yang salah. Yang keempat, formasi kolom dan baris. Napoleon akan menggunakan formasi kolom untuk pergerakan cepat dan formasi baris untuk pertempuran. Formasi kolom memungkinkan pasukan untuk bergerak dengan cepat ke posisi samping atau belakang musuh. Yang kelima, penggunaan spionase. Napoleon memiliki jaringan mata-mata yang efisien untuk mengumpulkan informasi tentang musuhnya. Ini membantunya merancanakan strategi dan taktik dengan lebih baik. Yang keenam, penggunaan topografi. Napoleon sangat baik dalam memanfaatkan topografi medan perang untuk keuntungannya, termasuk pengambilan posisi tinggi atau pertahanan alamiah. Sebenarnya masih banyak kejeniusan Napoleon Bonaparte yang membuatnya dikenal sebagai jenderal perang terbaik yang pernah ada. Tapi terlalu panjang dan bisa membahas satu buku sendiri sebenarnya kalau membahas kejeniusan Napoleon ini. Nah, kalau menurut kalian siapakah pemimpin di zaman sekarang yang punya kejeniusan mirip Napoleon Bonaparte? Hmm, komen di bawah ya.